Intro Mungkin anda tak asing lagi dengan tempat-tempat berikut ini Tembok Cina, Petra Yordan, dan Colosseum Roma Ya, tempat-tempat tadi adalah sebagian dari banyak keajaiban yang ada di dunia Bahkan dengan kemajuan teknologi dan banyaknya penelitian yang terus dilakukan oleh ahlinya Kian hari kian banyak pula tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang akhirnya menyatakan sebagai keajaiban dunia yang baru Seperti tempat-tempat berikut yang telah spotlight rangkum dari berbagai sumber Tempat dan bangunan apakah dan di mana letaknya keajaiban dunia yang baru tersebut berikut informasinya Yang pertama adalah sebuah kuil milik peradaban bangsa Maya Di balik peradaban Maya yang kita kenal dengan teknologi, futuristik, dan segala ilmu pengetahuan yang maju Ternyata juga masih menyimpan banyak rahasia yang begitu fantastik Sebuah tim arkeolog yang dipimpin oleh Stephen Houston menemukan situs baru di LZ Squad Mala Pada dinding situs tersebut memperlihatkan sosok dewa yang belum pernah dilihat sebelumnya Dan tentunya sosok dewa ini erat dengan dewa matahari yang menjadi kepercayaan bangsa Maya Menurut Houston, kehadiran dewa ini yang juga berada di samping kuil makam kerajaan Menjadi tanda bahwa yang dikubur di dalam kuil tersebut adalah raja pertama pendiri dinasti LZ Situs yang diperkirakan berusia 1600 tahun ini dikenal sebagai Temple of the Night Sun Dan untuk Anda yang ingin mengunjungi kuil ini, sepertinya cukup melihatnya dari kejauhan Karena sampai sekarang pengunjung tidak dapat mengakses kuil tersebut Namun jangan khawatir, jika Anda pandai menemukan tur agen yang bagus Anda kemungkinan dapat mendaki puncak piramida El Diablo Tempat yang berada satu kompleks dengan kuil tersebut Kehadiran Google Earth dalam kehidupan sehari-hari saat ini memang memberikan manfaat yang sangat baik dalam beraktifitas Dengan adanya Google Earth, kita dapat terbantu saat tersesat atau mencari daerah yang asing Setelah beberapa kali para ilmuwan menemukan penemuan barunya dengan bantuan Google Earth Pada tahun 2005, para peneliti menemukan kembali dengan bantuan Google Earth sebuah hutan hujan yang tidak tercatat Sebuah penelitian yang dipimpin oleh peneliti dari Royal Botanic Gardens BQ Ekspedisi pertama ini berlangsung pada tahun 2008 Dan tidak lama kemudian, para peneliti ini menetapkan hutan ini merupakan yang terbesar di Afrika Hutan hujan ini terletak di Gunung Mabu di kawasan Modlambik Selain disebut sebagai hutan hujan, hutan Gunung Mabu ini mendapat julukan hutan Google Karena keberadaannya yang ditemukan melalui Google Earth Selain kegunaannya sebagai penampung hujan, hutan Mabu ini juga sebagai obyek observasi penemuan-penemuan baru Seperti ular, bunglon, kupu-kupu dan binatang lainnya Untuk para pecinta pemandangan dramatis dan unik, sepertinya tidak akan melewatkan satu tempat ini Hutan hujan Cape Melville adalah sebuah tempat yang terbentuk sekitar 250 juta tahun yang lalu Karena tersimpan sudah sangat lama, geradi di tempat ini menjadi sangat khas Dan membentuk pola pegunungan tidak seperti pada umumnya Cape Melville selain memiliki banyak keragaman dari segi geografis seperti tebing yang curam Kawasan ini sangat baik untuk habitat hewan serta tanaman langka di dunia Karena letaknya yang sangat terpencil Sama halnya dengan hutan hujan gunung Mabu Hutan hujan Cape Melville ini juga ditemukan melalui pencitraan saplit Satu binatang langka yang ditemukan di hutan hujan ini adalah soke ekor daun Berikutnya adalah kamil crater atau kawah kamil yang terdapat di gunung Sahara Mesir Kawah akan tampak menjadi obyek yang biasa jika terdapat di kompleks sebuah gunung berapi Namun bagaimana dengan sebuah kawah yang ditemukan di tengah gurun pasir Masih menggunakan bantuan dari Google Earth, sebuah kawah di tengah gurun Sahara di Mesir ditemukan pada tahun 2008 Para peneliti beranggapan bahwa kawah ini telah terbentuk beberapa ribu tahun terakhir Kawah kamil ini dua bulan setelah ditemukan menjadi obyek observasi para ilmuwan Dan menghasilkan informasi yaitu kawah ini berukuran 147 kaki Dan diakini terbentuk ketika sebuah meteor besi berkecepatan tinggi menabrak bumi dan meledak di gurun Sahara Kawah ini disebut sebagai kawah yang langka di bumi Karena sistem cuaca planet bumi yang akan cenderung untuk pengikisnya Karena pada umumnya kawah seperti ini hanya ditemukan di bulan saja Berikutnya adalah El Castillo Cave atau Gua El Castillo yang terdapat di Fuente Fiesco Spanyol Kemperbedaan dengan manusia zaman sekarang, salah satu kebiasaan manusia purba ketika berekspresi adalah membuat lukisan binding dari cap tangan Dan boleh dibilang penemuan Gua Estillo ini menjadikannya obyek lukisan tertua di dunia Sebuah bentuk cap tangan merah yang diperkirakan digambar menggunakan ludah atau meniupnya ini banyak ditemukan di gua ini Tidak hanya bentuk tangan yang ditemukan, melainkan ada gambar lain seperti hewan yang berbentuk anjing, kambing, dan hewan-hewan besar lainnya Serta simbol-simbol purba kala lainnya Disinyalir gua ini sudah ada sejak zaman perunggu Selanjutnya adalah asik-asik waterfall atau air terjun asik-asik yang terdapat di Sitio Dulau, Filipina Jika melihat dari namanya, sepertinya air terjun ini adalah sebuah tujuan wisata yang sangat asik Air terjun ini tadinya sangat terpencil dan hanya diketahui oleh masyarakat sekitar Yang membuat air terjun asik-asik ini tampak berbeda adalah karena airnya keluar dari celah-celah dinding tebing Air terjun ini terbentuk pada tahun 2008 saat badai topan menumbangkan sebuah pohon besar yang melekat pada tebing dan meretakannya Untuk mencapai air terjun ini, aksesnya masih sangat sulit Membutuhkan waktu 3 jam dari Upper Dado ke desa Sitio Dulau Dan dilanjutkan untuk berjalan kaki selama 1,5 jam untuk mencapai air terjun Dan keajaiban dunia yang baru yang terakhir adalah Slondung Cave atau Gua Slondung di Fongna, Filipina Setelah ditemukan pada tahun 1991, gua terbesar di dunia ini akhirnya dibuka untuk umum pada tahun 2009 Gua yang diakini sudah terbentuk selama jutaan tahun tersebut berisi sebuah hutan Di mana para ilmuwan telah menemukan spesies hewan baru dan beberapa fosil dengan usia 300 juta tahun Gua Slondung ini ditemukan oleh pria lokal pada tahun 1991 Awalnya banyak penduduk yang takut untuk datang ke air terjun ini karena ada siulan yang terdengar dari balik gua ini Yang ternyata siulan tersebut berasal dari gemak air terjun yang ada di dalamnya Gua ini lima kali lebih besar dari Pongna yang dianggap paling besar di Vietnam Setinggi 200 meter dan lebar 150 meter, gua ini berhasil disebut sebagai gua terbesar di dunia Dan pada tahun 2013 lalu telah dijelajahi oleh sekelompok wisatawan dari Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Norwegia, dan Australia Itulah tadi pemirsa keajaiban-keajaiban dunia baru yang telah dirangkum Weekend Spotlight Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah huawasan kita semua Terima kasih telah menonton!